Oke, malam ini, teman-teman, sesuai dengan tema kita, kita akan bahas tentang The Fasting Prayer. Dan sebelum kita menggali kebenaran firman, yuk kita sama-sama lihat satu. Oke, thank you. Terima kasih buat teman-teman yang mempersiapkan ya. Ada Natan, ada Angel yang melayani kita malam hari ini juga. Cerita tadi, teman-teman, kita bisa lihat di kitab Lukas ya. Lukas pasal yang keempat. Jadi cerita tentang Yesus di Padanggurun, yang dicobai di Panganggurun itu ada di Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Jadi malam hari ini kita akan bicara tentang doa kuasa yang kita lihat dari hidup Tuhan kita. Ya, tadi videonya kita bisa lihat bagaimana Yesus itu dicobai oleh Iblis di Padanggurun ya. Buat kita semua, kalau kita bicara Padanggurun, apa sih yang kita bayangkan ya, teman-teman? Kalau Excel, kalau dengar kata Padanggurun yang terlintas di pikiran kamu, apa Excel? Pasir. Pasir, oke. Penny bilang panas. Yang lain? Di Dubai. Welcome to Dubai ya. Wah, di Dubai ada Padanggurun ya. Kita ini cuma membayangkan aja. Gimana Padanggurun, Betah? Ada kurma. Kita sepakat ya, Padanggurun itu sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan satu tempat yang nyaman ya. Satu tempat yang menyenangkan. Tapi kita udah kebayang panas, gersang, terus nggak nyaman lah. Apalagi yang jaga warna kulit katanya ya. Terus, teman-teman kita lihat tadi ya, ternyata waktu Yesus setelah dibaktis, Roh Kudus itu menuntun dia untuk ke Padanggurun, dan di Padanggurun itu bukan untuk rekreasi. Kalau rekreasi ya, pasti persiapannya mateng ya. Misalnya, ya pengenlah lihat Padanggurun di Masih seluruhnya. Pasti yang disiapkan itu hal-hal yang jadi kebutuhan. misalnya makanan, minuman, alat pelindung ya. Jadi walaupun Padanggurun yang nggak terlalu bawa es buah, kata Feni. Bawa apa lagi? Bawa sebewa. Ya pasti kayaknya yang menyenangkan gitu ya, yang dipersiapkan. Nah, teman-teman kita lihat waktu Yesus setelah dibaktis, setelah Tuhan datang. Jadi sesuatu yang spektakuler ya. Karena Yesus dibaktis, lalu keluar dari air, dan saat itu terdengar suara dari sorga ya. Ini anakku yang kukasihi. Dalam imajinasi saya betapa luar biasanya gitu. Yesus itu dinyatakan kehadirannya di bumi oleh Bapak ya. Tetapi waktu roh kudus itu turun, ternyata sebelum Yesus memulai pelayanannya melalui misi Bapak dalam hidupnya, dia dibawa roh kudus itu lebih dulu ke Padanggurun. Dan di Padanggurun itu yang dia harus lakukan adalah apa? Berkuasa. Dia harus ngambil satu sikap berkuasa, dan kuasanya itu 40 hari, 40 malam ya. Wah ini kalau kita renungkan lagi, ternyata berat banget ya. Berat banget tanggung jawab yang Yesus harus pikul. Tetapi dari sini kita bisa melihat. Karena memang malam hari ini kita spesial mau bahas tentang doa puasa. Kenapa teman-teman? Karena minggu ini ya, tepatnya tanggal 1, saat itu jatuh hari Jumat ya. Teman-teman bisa buat catatan. Hari Jumat itu tanggal 1, kita di sisi family akan sama-sama mulai doa puasa. Jadi kalau tanya, pes, mau puasanya bagaimana? Ya silahkan teman-teman bisa mengaturnya. Kita biasanya sekali makan malam ya, terus setelah itu langsung puasa. Jadi makan malam terakhir. ya nggak sampai jam 12 ya, jangan jam 12 lewat, masih makan gitu ya. Kalau bisa makan malam terakhir, ya jam 9 lah ya, atau jam 8. Karena kalau masih makan jam 12 lewat, sudah masuk hari baru itu namanya. Jadi itu secara teknis saja ya, secara teknis. Wah langsung kurus katan-tan ya, nggak perlu diet ya, ratan. Langsung kurus. Dan kita akan rencanakan ini selama 2 minggu, teman-teman. Wah yang suka cita boleh kasih emoticon. 2 minggu ya. Biasanya kita dalam minggu itu nggak puasa, tapi di wili kita akan mulai puasa. Jadi 15 hari, nggak boleh dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Ya, ya. Itu puasa tiap hari kayaknya deh. Buka pagi ya. Jadi kita akan mulai puasa tanggal 1. Terus nanti akan ada renungan. Renungan-renungan singkat gitu. Teman-teman juga bisa pakai. Bisa renungan juga, bisa sharing juga ya. Di dalam DNA-nya, di dalam VM-cell-nya. Nah, jadi kita sudah sepakat nih di dalam gereja kita untuk puasa. Karena minggu depan, bulan depan ini juga kita mau pasca ya. Kita mau melihat bagaimana Tuhan kita begitu luar biasanya. ketika dia melakukan misinya, teman-teman, dia melakukan sesuatu yang yang sangat jarang ya dilakukan oleh manusia. Kalau kita baca perjanjian lama, ya ada juga ya. Beberapa yang dikatakan seperti Musa. Musa juga naik di Gunung Sina itu 40 hari, 40 malam, sudah pasti deh tidak makan dan tidak minum. Yuk kita menyelidikan diri. Iya, betul. Jadi, oke, kita renungkan tentang dua puasa. Jadi, kita akan sama-sama sharing dari firman Tuhan ini, Lukas Pasannya yang keempat. Waktu kita bicara puasa, teman-teman, apakah kita mengerti makna dari puasa itu? Selama teman-teman berpuasa di sini saya percaya juga sudah ada yang sudah berpuasa ya. Nah, menurut teman-teman, apa sih makna dari puasa itu? Mungkin buat Natan, buat Natan, makna puasa itu apa buat kamu Natan? Kata Pester. Kesempatan turun bebek. saya jarang puasa kak. Jarang puasa, oke. Jadi, makna puasa puasa karena enggak ada uang, waduh. Terima kasih sama Tuhan. Kenapa Nat? Maaf, putus-putus. Enggak kak, buffering di sini kak. Oh, oke. Oke, siapa yang, kalau siapa nih? Buffering. oh, oke, oke. Pindah, ada enggak pindah? Ada kak. Ada. Apa sih ya, makna puasa buat kamu? Menahan diri kak. Menahan diri, apa yang ditahan fin? Laper kak. Laper ya. Tahan laper ya. Soalnya makannya nanti sore gitu. Ada yang puasa lewati satu kali makan. Ada yang puasa lewati dua kali makan ya. Kalau bisa kuat, teman-teman, berarti jam makan pagi dan siangnya di, ini ya, apa, disatukan di sore. seperti itu. Jadi kita puasanya kalau bisa. Buat yang baru coba, ya karena ini kan maraton ya, jadi terus selesai sampai 15 hari. Jadi kalau misalnya mau puasanya itu dari malam, terus skip satu jam makan pagi. Misalnya ya, ya silahkan. Tapi kalau lebih baik lagi, kalau bisa sampai sore. Oke? Karena ini puasa korporat jauh lebih bisa yang kita lakukan sama-sama. Biasanya kalau kita lakukan sama-sama sesuatu hal itu kita bisa kuat karena kita saling menguatkan. Jadi ingat waktu dulu kita masih di sencen, masih di nancing gitu kan, kita puasa ada yang 21 hari, ada yang puasa seminggu, bangunnya siang jam 12 di mana kita udah langsung puasa dong. Wah, berarti gak ada kegiatan tuh dari pagi ya. Kalau bangunnya jam 12 siang berarti lagi liburan ya. Bukan lagi tidak ada kerjaan ya. Oke, boleh gak sih kita model puas aja kayak gitu? Kalau teman-teman liburan ya sebenarnya malam ini kita memang akan bahas ini ya, sehingga kita yang pertama yang saya seringkali dengarkan ya, ada orang yang takut puasa. Kenapa takut puasa? Ya, ketatian kan bertanya. ini chatnya ya. Oke, ada yang pernah nanya saya gini, kenapa kita harus puasa sih? Gitu loh, kan Yesus sudah mati di kayu salib. Berarti dia sudah mengganti semua penderitaan dengan kemenangan. Berarti ya termasuk puasa, karena puasa itu adalah penderitaan. ada yang berpikir puasa itu penderitaan. Waduh. Ya. Oke. Kita lihat dulu kalau gitu. Tadi pertanyaan dia menarik. Hidurnya langsung buka langsung jam 12 langsung bisa buka puasa. Kita lihat yang pertama dulu ya. Ada lima hal yang saya mau bagikan malam hari ini supaya waktu kita berpuasa itu kita mengerti kenapa kita harus berpuasa. Dan ini juga bisa nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Puasa itu artinya merendahkan diri teman-teman ya. Jadi kalau baca di wilangan 29 ayat 7 ini adalah perintah yang Tuhan berikan sama orang Israel. Perintahnya supaya mereka melakukan pertemuan kudus dan juga merendahkan diri dalam bentuk puasa. Nah kalau bicara merendahkan diri merendahkan diri itu seperti apa sih? Jadi apakah puasa merendahkan diri ya kita seperti yang digambar ini ya maksudnya secara itu ya seperti itu. Kalau kita baca di Matthew 6 ayat 17 sampai 18 Yesus sudah mengajarkan cara berpuasa. Cara berpuasa itu di Matthew ini bilang begini ya tetapi apabila engkau berpuasa minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berarti ketika kita puasa teman-teman sebenarnya maksud Tuhan adalah kita belajar merendahkan diri di hadapan tapi bukan sifatnya kita jadi rio seperti tadi sampai tidurnya jam 12 baru bangun karena jam kepuasa atau jadi ketika kita puasa lalu kita kerja jadi tidak semangat terus ditanya kenapa tidak semangat lagi puasa bukan seperti itu yang Tuhan ajarkan ketika puasa minyaki kepalamu dan cuci artinya tetap segar artinya kita memberi hidup kita buat Tuhan tetapi kita juga tahu tanggung jawab kita kalau kita bekerja kita bekerja tetap kalau kita melakukan sesuatu lakukanlah itu dengan semangat karena Tuhan bilang disini puasa itu tidak dilihat oleh orang tapi ini bukan berarti gini ya teman-teman karena ada yang bilang kalau begitu kita puasa diam-diam aja kalau ini kan dikasih tahu ya puasanya sementara ini firman Tuhan bilang jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa sebenarnya maksudnya apa maksudnya adalah ada orang yang seperti Yesus ceritakan tentang orang-orang parisi dan angditorat mereka itu kalau puasa ya tenangnya dilihat orang supaya apa supaya orang memberi komentar mereka orang suci mereka orang yang benar-benar menjaga diri mereka benar-benar orang yang mau taat sama Tuhan sebenarnya itu tidak perlu ditampilkan kemarin kita sudah belajar dari Tesla Martin kita ini hidupnya spiritual atau ritual aja jadi waktu kita puasa maknanya itu kita merendahkan diri kita merendahkan hati kita tetapi tetap dengan satu sikap tubuh atau satu sikap yang penuh semangat flexing masuk oke ada yang mau komen gak nih yang itu maksudnya ya Betta yang hamlet itu ya Diji halo Betta iya kak oh oke 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 pamer kalau lagi puasa masuk gak tuh ya mungkin masuk juga kali oke ada yang mau komen gak yang Betta kalau gak ada kita lanjut ya oke makna yang kedua kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditulis boleh disampaikan nanti kita bahas makna yang kedua adalah makna menyangkal diri ya teman-teman ada satu hal yang menarik kalau gak tahu kalau teman-teman juga pernah ngalami ya saya pernah mengalami itu waktu puasa apa kalau tidak puasa kayaknya makanan itu yang saya pengen ya gak gak sampai gimana gitu tapi pas puasa ada aja yang kasih yang kasih tawaran mau gak makan ini Yuli saya ingat dulu saya pernah apa di tempat pelayanan saya ya waktu itu saya gak kasih tahu gak tahu pada kita puasa karena kita mau melayannya ada satu ibu terus sebelum sebelum ke rumah sakit karena memang itu jam besok kan jam sebelas jadi jam sepuluh jalan terus teman saya ini bilang Yuli kita kita singgah dulu yuk makan sebelum ke rumah sakit terus kepikir gitu gimana dia bilang ini kan dia gak tahu saya lagi puasa gitu tapi akhirnya saya bilang nantinya kalau selesai dari rumah sakit sorean kan kita masih ada jadwal gitu gini gak saya lagi lapar ini yuk kalian saya traktir dong selama ini kalau jalan jarang jarang dia mau traktir tapi tiba-tiba hari ini dia pengen traktir makan nah itu itu godaan itu godaan pernah gak teman-teman ngalami ini ada hukum godaan dan daya tarik lagi puasa gitu ya tiba-tiba ada yang pengen traktir lah lagi puasa ada yang tiba-tiba bawain makanan di rumah ya terus kita digodain gitu lagi puasa ada pizza gratis waduh ini Captain kayaknya ini pengalaman senget pizza gak gratis ada yang ya ada aja lah kalau kita bicara puasa kita bicara menyangkal diri itu sebenarnya hal sederhana ya tapi dari hal sederhana itu bisa gak kita belajar menahan diri kalau hari-hari pertama ya kalau puasa seperti yang kita akan lakukan ini mungkin semangat dulu puasa nancing hari pertama itu semua semangat hari kedua wah masih masih semangat nih kak tapi kalau sudah masuk hari kelima masih puasa gak hari ini aduh hari ketiga udah keluyuk baru hari ketiga ini ya nah ini berarti polis yang kalinya gimana ini bukan bicara ritualnya sekali lagi menyangkal diri itu setiap hari firman Tuhan bilang kita ikut Tuhan itu menyangkal diri setiap hari tetapi ketika kita juga punya kesepakatan untuk sama-sama berpuasa maka ini adalah bagian dari yang Tuhan ajar buat kita seperti Yesus waktu dia berpuasa di Padanggurun itu iblis datang 40 hari 4 kemarin sudah rasa lapar dan iblis di videonya berkata jika anak Allah suruh batu ini kalau lapar kan butuhnya roti kalau lapar kan butuhnya makanan jadi jangan heran teman-teman kalau nanti puasa ada aja godaannya ada aja yang mungkin teman-teman gak pernah kepikiran tapi itu bisa jadi godaan sebenarnya itu bisa jadi sebuah daya tarik dan daya tarik bukan hanya bicara makanan waktu kita puasa itu jadi habis makan minum obatnya jadi waktu kita puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus sebenarnya tapi apa yang menjadi daya tarik kita yang mungkin selama ini masih susah untuk kita tolak contohnya waktu-waktu yang kita isi apakah memang kita sudah melakukan yang terbaik ada yang terikat dengan games ada yang terikat dengan video-video dan sebagainya atau kesenangan kita kesenangan biasanya itu juga bisa jadi daya tarik sehingga sebenarnya fokus itu jadinya tidak dapat makna puasa yang kal diri akhirnya kita tidak mengalami kenapa karena kita hanya terbatas dengan pikiran saya puasa cukup saya menahan lapar menahan lapar dan haus itu bagian penting dalam puasa tetapi itu bukan satu-satunya yang harus kita sangkali sangkal diri disini seperti apa yang menjadi kebutuhan kita bukan kebutuhan apa yang menjadi keinginan kita yang sebenarnya itu tidak membawa sesuatu yang membangun buat kita atau misalnya itu hanya membuang-buang waktu atau mungkin pikiran-pikiran kita juga kadang-kadang waktu nanti saya masuk di poin berikutnya kadang-kadang waktu kita puasa itu ada godaan-godaan yang sebenarnya muncul di pikiran-pikiran kita juga kadang kalau lapar biasanya ada banyak banyak gangguan-gangguannya jadi ketika kita bicara puasa kita mau menyangkal diri kita belajar sama Tuhan waktu itu Iblis datang dan berkata ketika dia lapar ubahlah batu ini menjadi roti bisa gak Yesus mengubah batu itu menjadi roti bisa gak Yesus itu mengubah pada saat itu juga pasti bisa karena Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu bisa melakukan banyak mujizat air aja bisa jadi anggur berarti batu bisa jadi roti tapi kenapa Yesus tidak melakukan itu karena itu adalah perkataan Iblis karena itu adalah sesuatu yang Iblis usahakan untuk Yesus jatuh disitu karena memang pada saat itu Iblis mencoba Yesus supaya Yesus itu tunduk kepada dia tunduk kepada apa yang dia suruh sehingga Yesus saat itu melakukan satu tindakan dia katakan kepada Iblis ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja jadi buat teman-teman ketika kita menyangkal diri maka kita perlu ingat firman Tuhan firman Tuhan berkata kita hidup bukan dari roti saja kita hidup daripada firman Tuhan ini ada yang kepotongnya manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman atau perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan oke lalu yang ketiga makna yang ketiga ya makna puasa yang ketiga adalah silahkan ditambahkan ini saya yang cek oh oke oke yang ketiga itu kemerdekaan sendiri jadi kita puasa teman-teman kita perlu ingat bahwa tujuan kita puasa itu ada kemerdekaan ya lukas 4 ayat 5 sampai 8 ketika pencobaan yang kedua tadi teman-teman lihat ya pencobaan yang kedua bahwa iblis itu datang dan memperlihatkan kepada Yesus segala kerajaan dunia ini dan iblis berkata segala kuasa itu dan kemuliaannya akan kuberi kepadamu sebab semua yang itu diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukulandaki jadi jika engkau menyembah menjadi milikku berkata ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu dan hanya kepada dia yang saja engkau berbakti ya iblis berusaha untuk membuat Yesus tunduk kepada dirinya tetapi kita bisa lihat disini Yesus menawarkan kerajaan dunia yang sifatnya ini sementara Yesus menawarkan sesuatu yang begitu indah ini juga termasuk ketika kita berpuasa kadang-kadang ada hal-hal yang indah yang menarik ya misalnya kita mau doa tiba-tiba ada teman kita telepon kita udah mau siapin waktu buat baca firman karena kita lagi puasa ya ini bicara khusus untuk momen ini tapi tiba-tiba ada kita buka HP yang muncul sesuatu yang menarik yang akhirnya membuat kita tidak fokus lagi dengan apa yang kita mau lakukan pada saat itu sebenarnya sadar gak sadar teman-teman kita sedang di uji untuk melihat kita ini percaya bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka merdeka artinya apa merdeka itu kita punya kemampuan untuk mengalahkan keinginan-keinginan kita siapa sih yang tidak ingin punya ya seisi dunia ini ada orang yang sudah punya rumah satu pengen rumah dua ada orang yang punya perusahaan satu pengen perusahaan dua salah gak gak salah tapi masalahnya adalah apakah kita mengerti dengan semua keinginan kita apakah kita tahu tujuan yang kita inginkan kalau tujuan itu adalah untuk menyenangkan daging kita menyenangkan hawa napsu kita untuk kesombongan maka kita harus berhati-hati bahwa kita tidak sedang menjadi orang yang merdeka tapi kita menjadi orang yang terikat terikat oleh apa terikat oleh kesenangan kesenangan dunia seperti yang satu yang katakan bahwa keinginan mata keinginan tubuh keampuan hidup itulah yang berasal daripada dunia ini dan itu yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus ketika dia berkuasa tetapi kita lihat bagaimana Tuhan bisa punya satu kemerdekaan di dalam dirinya dia merdeka dia bisa mengalahkan perkataan dan dia katakan apa ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Alamu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti lalu selanjutnya kita lihat lagi ya di dalam kitab Yesaya Yesaya ini jelas sekali teman-teman renungkan kembali mungkin malam ini tidak terlalu banyak yang saya lihat ya di dalam Yesaya 58 ayat 3 sampai 4 orang Israel itu orang yang suka sekali berpuasa kenapa karena memang itu kumpuhan buat mereka tetapi ketika mereka puasa mereka tuliskan di dalam kitab Yesaya ini kami berpuasa tapi Tuhan tidak memperhatikan kenapa sebenarnya karena mereka berpuasa bukan dengan satu makna untuk memerdekahkan diri mereka ataupun orang lain mereka masih sibuk mengurus urusannya sendiri keinginannya sendiri sehingga Tuhan berkata dengan begitu tegas Yesaya 58 ayatnya yang ke-6 saya komplain Tuhan saya sudah puasa kami sudah puasa tapi kami masih tetap dalam penjajahan dalam perbudakan masih tetap kami merasa tidak nyaman kami merasa Tuhan tidak perhatikan kami dan Tuhan akhirnya menyatakan isi hatinya bahwa puasa yang mereka lakukan itu tidak seperti yang Tuhan mau yang Tuhan mau apa membuka belenggu kelaliman kelaliman ini adalah bicara kejahatan jadi orang Israel itu yang kita bicara ritual mereka mereka begitu setia tidak ada sesuatu yang dari hati mereka untuk mengalami kelepasan kelepasan dari apa ikatan kejahatan mereka masih saja berbuat jahat mereka masih saja melakukan kekerasan terhadap sesamanya mereka masih saja berkelahi sehingga Tuhan bilang itu puasa tidak berkenan kepada mereka masih mementingkan dirinya sendiri makanya Tuhan bilang melepaskan mereka masih berkata yang arogan sama sesama jadi tidak ada satu kemerdekaan yang sesungguhnya dalam hidup orang Israel ketika mereka berpuasa mereka berpuasa hanya untuk memuaskan apa ya sesuatu yang sifatnya mereka bangga bahwa mereka sudah lakukan itu karena itu kita perlu renungkan ini jadi ketika kita puasa sebenarnya Tuhan ingin kita ngalami kemerdekaan lalu bagian yang keempat langsung ke poin yang keempat saja makna puasa yang keempat kalau ada pertanyaan silakan ya ada pertanyaan yang keempat dulu menundukkan diri ya oke thank you akna puasa yang keempat menundukkan diri maksudnya kita berpuasa kita lihat Yesus tadi ya bagaimana ini kecewaan yang dia begini sama Yesus waktu itu dia bawa ke hubungan dia berkata jika anak-anak Allah jatuhkan dari sini ke bawah sebab ada tertulis teman-teman lihat ya iblis itu nyerang Yesus pakai firman atau tidak pakai firman Yesus saja bisa pakai firman padahal dia adalah firman itu sedih dia katakan kenapa dia suruh jatuhkan diri ke bawah karena ada tertulis mengenai engkau dia akan memerintahkan malekat-malekatnya untuk melindungi engkau dan mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu ini ada ya kutipannya di dalam kitab Mas Mor teman-teman tapi apakah ini adalah kebenaran yang harus didengarkan oleh Yesus apakah harus ditulis oleh Yesus enggak kenapa enggak karena sebenarnya maksud iblis kepada Yesus itu bukan untuk supaya Yesus dimuliakan tetapi justru untuk membuat Yesus itu berdosa karena dia akhirnya Yesus kan menjawab ada firman atau ada yang tertulis jangan engkau mencobai Tuhan alamu Tuhan tidak menyuruh Yesus untuk turun atau menjatuhkan dirinya sekalipun pada firman Tuhan karena ketika dia lakukan itu berarti dia mencobai Tuhan nah coba kita renungkan ya makna yang keempat ini menundukan diri pada perkataan Tuhan kalau kita bicara penunduk diri berarti ada otoritas karena ada orang yang kita belajar untuk turun untuk tunduk sama orang pertanyaannya siapa otoritas di hidup kita buat Beta siapa yang jadi otoritas di hidup Beta putus-putus Kak boleh diulangin oke jelas gak ya jelas siapa yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidup Beta Tuhan Yesus Tuhan Yesus oke langsung ya pertanyaan kedua bagaimana kamu bisa buktikan bahwa Yesus lah yang jadi otoritas tertinggi mu otoritas tertinggi di hidup mu bagaimana Beta membuktikan bahwa Yesus itu adalah memang sebagai yang tertinggi dalam hidup mu sebagai pemegang otoritas dalam hidup mu aku menjadikan firman Tuhan jadi dasar hidupku gitu jadi kalau firman Tuhan bilang A ya kors lakuin A kayak gitu kalau firman Tuhan bilang B jangan lakuin B jangan lakuin B kayak gitu itu sih kayak ya kayak gitu ya thank you Beta ya oke jadi benar ya saya setuju juga dengan Beta kita perlu menentukan siapa yang kita jadikan otoritas tertinggi dalam hidup kita kalau Tuhan Yesus yang jadi otoritas tertinggi maka pasti yang kita akan ikuti adalah perkataan Yesus setuju ya teman-teman tapi kalau bukan Yesus maka kita bisa terjebak dengan suara-suara yang lain yang sepertinya mirip suaranya Yesus Iblis ini ngutip firman Iblis ini mengambil firman Tuhan tetapi Yesus itu tahu bahwa ini bukan otoritas tertinggi dalam hidupnya ini adalah Iblis yang bicara sehingga kalau Iblis yang bicara itu tidak boleh diikuti itu harus ditolak ditolaknya pakai apa ditolaknya kalau pakai pikiran sendiri teman-teman kita terbatas kadang-kadang ada pikiran kita yang muncul apalagi waktu puasa misalnya hari ini puasa apa enggak puasa enggak pernah gak ngalami itu saya juga ngalami itu kalau kita sudah puasa satu minggu masuk minggu kedua biasanya itu udah mulai mulai satu pergumulan tapi kita kembali lagi ingat kalau kita udah komitmen sama Tuhan suara apapun itu kita akan katakan dengan firman Tuhan jadi senjatanya gak bisa pakai kekuatan sendiri ini bukan bicara kita pikiran yang mampu mengalahkan pikiran pikiran jahat yang ditaruh oleh iblis hanyalah firman Tuhan jadi ketika kita benar-benar taruh Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita kita buktikan dengan firman Tuhan itu sebabnya waktu kita puasa sebenarnya itu adalah kesempatan buat kita semakin banyak baca firman Tuhan yang setuju boleh kasih emotikonnya jadi kalau kita bilang puasa sebenarnya itu adalah kesempatan jadi kalau gereja Tuhan membuka satu waktu dimana kita bisa puasa sebenarnya itu memberi kita satu kesempatan untuk kita semakin banyak bisa fokus sama firman Tuhan kenapa? karena kita langsung bersama-sama jadi bukan hanya sendiri tapi bersama-sama itu makna yang keempat jadi kita belajar tundukkan diri kita pada perkataan Tuhan belajar karena memang waktu kita puasa seperti saya bilang tadi belum suara perut kita ada yang biasa bercanda di jam 2 siang perutnya sudah mulai bunyi mulai ada suara-suara yang muncul di pikiran tadinya komit jam 3 saya buka jam 1 sudah mulai suara siapa yang kita dengar ini penting banget tapi jawabannya adalah ketika kita taruh Tuhan sebagai otoritas tertinggi dengan kita buktikan dari hubungan kita dengan Tuhan lewat firman maka Tuhan juga akan ternyatakan puasanya buat kita jadi itu sebagai latihan latihan sehingga setiap hari kita belajar juga setelah kita tidak puasa lagi misalnya nanti setelah selesai kita tahu bahwa hidup kita ini adalah hidup yang tunduk pada perkataan Tuhan lalu yang terakhir makna puasa itu adalah kita belajar terima kemenangan jadi puasa itu bukan hanya penderitaan jadi kalau ada orang bilang puasa itu membuat kita menderita bahwa itu konsep yang sangat dangkal karena sebenarnya ketika seseorang puasa ada kemenangan yang menjadikan kita lihat di Lukas 4 T13 sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik jadi iblis kalah jadi puasa itu sebenarnya adalah kemenangan yang kita terima dan kalau kita baca Yesaya 58 yang ayat tadi tentang puasa dalam perjanjian lama disitu banyak sekali janji Tuhan saya tutup dengan kesaksian ayat Yesaya 58 ini saya dapat saya ingat banget waktu apa saya dipanggil Tuhan yang saya sudah pernah cerita dan saat itu saya ngalami stress berat karena itu akhir tuji saya untuk S1 saya itu tinggal beberapa bulan dan saya seperti kehilangan semangat untuk selesaikan karena saya pikir apa yang saya targetkan dulu seolah-olah Tuhan itu patahkan tetapi dalam kelemahan saya waktu itu saya kuat sekali di dalam hati saya roh kudus bicara ambil puasa saya pikir ngapain ambil orang lagi berduka orang lagi sedih orang lagi seperti nyalahin Tuhan kok mau puasa nanti gak ngalami apa-apa juga tapi di hati saya itu kuat sekali jadi akhirnya saya ngomong sama mama saya saya mau puasa ya karena supaya keluarga saya tahu gitu jadi gak terlalu kalau makan itu kan suka diajak makan bareng ya itu aja bukan untuk pamer ya bukan untuk fleksi tapi untuk kasih tahu supaya oh yaudah jadi tahu gitu mama saya dan waktu saya puasa hari pertama saya gak ngalami apa-apa dia nahan lapar haus nyanyi baca tapi gak ngerti yang saya baca jujur aja terus karena saya merasa seperti itu saya pikir hari kedua gak usah lah puasa gak pengen puasa waktu itu saya target tiga hari tiga hari puasa tapi buka sekali makan jadi hari pertama karena saya ngalami itu kayaknya hati saya juga ngerasa ah pasti ini Tuhan tapi hati masih gelisah gunda-gulana masih marah gitu ya masih kecewa tapi saya tetap aja kalau nyanyi-nyanyi dengerin khotbah dengerin khotbah baca ya baca karena memang saya kan tidak ngapa-ngapain begitu masuk hari yang kedua malam ya karena kan saya bukanya sore terus masuk malam saya doa mulai ada sedikit sedikit kayak rasa beda waktu saya nyanyi tapi sedikit setelah itu saya tidur besok saya lakukan lagi seperti ritual dan saya baca firman tapi kayaknya nggak masuk cuman setiap kali saya doa saya cuma doa gini sama Tuhan Tuhan tolong saya saya mau ngalami kembali kasih yang mula-mula karena saya tahu ini saya sudah nggak beres juga hatinya tahu firman banyak tapi hati nggak konek gitu ya dan hari kedua lumayan lah hari kedua lumayan ada damai karena saya juga mulai mulai melakukan yang kita sudah belajar kan harus mengampuni lah harus inilah menurut pikiran saya tapi kata harus itu pelan-pelan Tuhan ubah dengan sesuatu yang yang menyentuh hati saya secara pelan-pelan akhirnya saya mulai bisa ingat saya punya Tuhan sekalipun saya sudah tidak punya Bapak di bumi tapi saya punya Bapak di surga itu mulai kebuka sedikit sedikit dengan saya memperkatakan ayat yang saya baca walaupun saya nggak ngerti ya tapi saya baca aja dan saya ngomong dan hari ketiga yang saya sudah mau finish saya akhirnya pagi-pagi doa kan sudah komit ya satu hari itu saya berusaha maksa diri lah terakhir saya doa saya langsung dapat ayat ini tentang puasa ini saya 58 saya baca saya baca itu langsung kena di hati saya seperti orang Israel puasa merendahkan diri tapi masih mengeluh akhirnya saya kayak di Buka Tuhan pikiran saya lihat kamu kuasa kamu mengeluh kan kamu kuasa kamu bersungut kan tidak bisa terima keadaanmu sekarang saya kayak langsung saya kayak langsung di posisi orang Israel itu teman-teman dan begitu saya baca ayat yang ke-8 waktu Tuhan singkapkan puasa itu sebenarnya harus membuka belenggu kelaliman harus mematahkanku disitu kayak muncul satu semangat saya percaya itu api roh terus mulai membakar hati saya bahwa saya tidak boleh ada di posisi ini saya harus bangkit saya harus melihat bahwa hidup saya tidak berkenci sampai disini tapi hidup saya itu masih panjang dan cita-cita saya untuk bisa selesai tahun itu harusnya saya bisa lihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup Tuhan yang bisa menggenapi cita saya waktu itu tapi itu semua tertutup oleh kesedihan oleh kemarahan oleh ketespaan karena planning saya tidak tercapai menurut saya padahal sebenarnya itu karena saya tersekan dan waktu Tuhan kasih ayat ini pertama kali yang saya baca kalau kita puasa terangmu akan merekam seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera waduh saya waktu baca luka itu Tuhan kasih lihat saya satu badan yang perlu luka dan saya saya kayak ngeri aduh gini ya kalau kita terluka itu kayaknya orang lihat kita juga ngeri itu langsung kayak saya kepikir Tuhan ampuni saya saya ini terluka sama Tuhan saya ini terluka sama apa yang Tuhan lakukan bukankah saya tahu hidup seseorang itu punya Tuhan bukankah saya tahu bahwa Bapak Jasmani saya itu adalah miliknya Tuhan saya pun miliknya Tuhan tapi kenapa saya seperti memaksakan maunya saya itu diikuti oleh Tuhan dan itu membuat saya terluka dan sakit jadi gak beres jadi saya baca semua jenis Tuhan ini sampai disitu dibilang waktu engkau berteriak minta tolong dia akan berkata ini aku langsung saya ingat Tuhan skripsi saya belum selesai bagaimana caranya supaya saya selesai lalu Tuhan ngomong begini ini baca lagi baca ayat ini engkau berteriak minta tolong dan dia akan berkata ini aku Tuhan langsung terus saya kamu minta tolong gak sama saya tentang skripsi kamu saya bilang enggak saya hanya putar-putar di masalah saya saya hanya putar-putar mikirin kesedihan saya dan Tuhan sadarkan saya itulah yang menghalangi kamu bisa lihat tolonganku dan waktu saya Tuhan ampuni saya saya harus apa saya enggak saya bisa tolong saya saya mulai diam dan di situ akhir mata saya mengalir saya sedih sekali saya benar-benar mengatakan bahwa duka itu Tuhan memulihkan saya panggil nama Tuhan dan saya bilang Tuhan tolong saya saya tidak mau jadi orang yang depresi karena bahaya sekali karena waktu itu saya sudah mulai menutup diri saya tidak mau teman-teman gereja pasti ya kalau hari minggu tapi untuk konek sama teman-teman kesekutuan atau gereja itu sudah tidak ada saya mengasihani diri saya sendiri karena saya pikir bahwa untuk apa saya berusaha belajar selesai tapi ternyata saya mengalami hatala seperti ini dan di situ saya bertobat lalu Tuhan juga akhirnya bilang disini Tuhan akan menuntun senantiasa memuaskan hatimu di tanah kering terus sehingga kau akan seperti taman di air wang-wang itu saya nangis baca ini ya terus kau akan membangun renun Tuhan yang sudah berabad-abad saya pikir apa saya masih punya masa depan gitu nanti kalau saya lulus ini saya mau kerja apa nanti saya kalau lulus ini mau ngapain juga tapi waktu saya baca ini ya Tuhan kayak kasih lihat saya kamu percaya gak bahwa di depan kamu itu masih ada pekerjaan yang saya waktu itu susah jawab saya cuma bilang Tuhan kau tahu lihat saya karena saya masih sulit lihat itu tapi saya cuma mau baca ini keras-keras buat diri saya dan disini dikatakan kau akan disebut yang memperbaiki tembok yang sebus yang membutuhkan jalan supaya tempat itu dapat saya waktu baca ini saya bilang Tuhan saya belum mengerti masa depan saya saya gak tahu ini aja saya gak tahu saya bisa selesai tahun ini atau tidak tapi satu hal yang pasti adalah saya ambil firmanmu yang Tuhan bilang berteriak minta tolong dan kau berkata ingat dan setelah saya rasakan hadirat Tuhan pokoknya udah udah ngalami lah Tuhan ya saat itu saya mulai ngomong sama Tuhan Tuhan tolong saya supaya skripsi saya selesai tahun ini selesai saya doang puasa hari Sabtu itu saya komit dengan diri saya saya bilang jalan ke kampus ketemu sama pembimbing ya apapun resikonya karena saya sudah terlambat sudah pokoknya janjinya sudah gak saya jalankan karena saya juga gak kasih tau ya ke kampus kalau saya lagi ke duta jadi sudah beberapa minggu dan saya ketemu dosen saya pembimbing saya dia kaget karena saya orangnya rajin tiba-tiba menghilang dan akhirnya saya cerita dia kaget terus saya tanya Pak bisa gak saya lulus tahun ini terus dia tanya kamu mau lulus tahun ini kamu mau kerja keras gak maksudnya kerja keras apa ya Pak ya kamu harus kejar tapi saya melihat masih bisa yang penting kamu mau kerja keras saya bilang ya saya mau asal menurut Bapak saya masih bisa dan bagaimana pembimbingannya saya siap bimbing kamu yang penting kamu mau maju terus itu saya lihat pertolongan Tuhan teman-teman dan sikit cerita betul tahun itu saya selesai ya tahun itu saya selesai seperti yang saya sudah jadi ayat ini saya bagi malam hari ini bukan hanya sekedar ini firman kita baca tapi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan Tuhan itu akan berbicara kepada suara Tuhan kita kemenangan ya kita akan menerima kemenangan oke ini yang saya sampaikan jadi ada lima hal yang terakhir ya bagi kesimpulannya excel boleh ditampilkan bagian akhirnya ada lima ya tadi kita sudah belajar teman-teman maknanya yang pertama itu kita belajar merendahkan diri yang ketiga kita belajar memerdekahkan diri kita dan juga orang lain ya jadi puasa itu bukan hanya ngurusin diri sendiri tapi coba kita lihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita ada kemenangan yang lagi bergumul dengan sakitnya dengan kondisi keluarganya atau juga belum terima Yesus seharusnya waktu kita puasa itu adalah kesempatan untuk kita melakukan hal ini ya menjaga mereka oleh waktu kita lalu kita tunduk pada perkataan Tuhan dan kita terima kemenangan jadi puasa itu dalam peperangan tetapi itu adalah janji kemenangan banyak sekali kalau teman-teman baca di Alkitab bahkan Yesus pernah bilang kan jenis ini tidak dapat dikalahkan hanya dengan melalui doa dan puasa waktu dia mengusir setan waktu itu murid-muridnya nggak bisa mengusir setan dari seorang anak yang diikat oleh rojahan dan waktu Yesus katakan waktu Yesus ketemu dengan anak itu akhirnya Yesus usir keluar murid-murid tanya kenapa kami tidak bisa melakukan seperti yang Yesus Yesus bilang karena kurang percaya kalau kamu percaya maka kamu akan melihat dengan Tuhan apakah teman-teman percaya bahwa ketika kita secara korporat kita ada tiga disiplin pribadi korporat dan disiplin pemuridan ketika kita secara korporat mau menyatukan hati sama-sama berpuasa kita percaya selamat menikmati